Film dimulai dengan suasana kemacetan lalu lintas di tengah kota. Emile dan ayahnya, Francois, sedang bertengkar karena Emile tidak mau datang dan mereka terlambat karena dia. Akhirnya, Emile lelah dengan teguran ayahnya dan keluar dari mobil, sehingga Francois mengejarnya. Pada saat itu, mereka melihat sebuah ambulans bergoyang-goyang sementara sesuatu berteriak di dalamnya sebelum jendelanya pecah. Francois segera menarik Emile ke tempat persembunyian saat pintu-pintu ambulans terbuka dan makhluk setengah burung setengah manusia keluar dan mendarat di atas mobil. Petugas keamanan bergegas untuk menangkap mutan itu, ia berjuang dan berteriak pada mereka, menakuti semua orang di jalan. Mutan itu berhasil melemparkan petugas-petugas itu menjauh darinya, lalu lari dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Emile dan Francois tiba di rumah sakit untuk melihat dokter yang sedang merawat ibu Emile, Lana, yang juga sedang bermutasi menjadi hewan. Ternyata, selama dua tahun terakhir, banyak orang di seluruh negeri tiba-tiba mulai bermutasi menjadi bentuk yang lebih bersifat hewan, dan kebanyakan waktu mereka menjadi sangat kejam. Otoritas berusaha sebaik mungkin untuk menangkap mereka semua dan menyimpan mereka di institusi khusus, di mana para mutan tetap tenang saat mereka diteliti, dengan harapan menemukan obat. Emile tidak ingin melihat ibunya, dia menjadi waspada padanya sejak ibunya secara tidak sengaja mencakar wajahnya. Dokter menjelaskan bahwa pusat penerimaan yang baru dan lebih canggih telah dibuka di selatan dan Lana seharusnya dipindahkan ke sana. Yang kemudian Francois cepat setuju, dia ingin pindah ke sana dengan Emile agar mereka bisa memulai kehidupan baru, menjauh dari penilaian orang-orang yang sudah mengenal Lana. Beberapa minggu kemudian, Emile, Francois, dan anjing mereka pindah ke rumah baru mereka di pinggiran hutan. Segera Emile mulai bersekolah dan ketika guru memperkenalkannya kepada kelas, Nina bertanya terlalu banyak pertanyaan. Emile memutuskan untuk berbohong dan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal sebelum menjelaskan bahwa bekas luka di wajahnya disebabkan oleh petir. Kemudian malam itu, badai besar melanda kota, listrik padam, dan Emile terbangun oleh suara yang disebabkan oleh angin dan petir. Dia pergi memeriksa jendela dan terkejut oleh makhluk yang memandangi rumah. Tetapi segera setelah Francois menghidupkan kembali listrik, makhluk itu hilang. Keesokan harinya, mereka menerima panggilan darurat dan bergegas ke danau setempat, di mana polisi dan pemadam kebakaran telah menutup area itu. Ternyata badai telah menyebabkan sebuah ambulans keluar dari jalan dan terjun ke dalam danau, dan ketika mereka melihat seorang polisi mengambil tubuh makhluk, Francois takut yang terburuk. Ini adalah ambulans yang mengangkut semua mutan ke pusat baru, dan sekarang separuh dari mereka sudah mati sementara yang lain melarikan diri. Tugas Julia meyakinkannya bahwa mereka belum menemukan tubuh Lana jadi ia harus ada di suatu tempat di hutan. Setelah kembali ke rumah, Francois mulai menggantung beberapa pakaian mereka di pohon-pohon di sekitar rumah, berharap bahwa itu akan membimbing Lana kepada mereka. Hari berikutnya selama kelas, guru olahraga mengirim kelas untuk bermain tarik tambang, dan tim Emile langsung jatuh ke tanah kecuali dia. Mengejutkan, dia mampu menarik sendiri cukup lama bagi rekan-rekannya untuk bergabung dengannya dan memenangkan pertandingan. Setelahnya semua orang terkesan dengan kekuatan Emile dan mengundangnya ke sebuah pesta. Namun Emile terlalu sibuk memeriksa jari-jarinya dan bergegas kembali ke rumahnya, di mana dia menggunakan beberapa pinset untuk menarik sesuatu dari bawah kuku-kukunya sambil berteriak kesakitan. Dia terkejut menemukan beberapa cakar kecil, yang berarti dia mulai bermutasi juga. Kemudian dia memeriksa punggungnya di cermin dan memperhatikan bentuk tulang belakangnya juga berubah. Marah, dia melemparkan barang-barang di sekitar kamar mandi sebelum masuk ke bak untuk mencuci rasa malunya. Anjingnya masuk ke bak bersamanya untuk menenangkannya. Sementara itu, Francois pergi ke pos dan bertemu dengan Julia, yang memberitahu dia bahwa mereka tidak mencari lagi karena pemerintah berjanji akan mengirim militer. Tiba-tiba mereka mendengar beberapa teriakan karena para pelanggan melihat seorang mutan. Julia memerintahkan rekan-rekannya untuk mengungsikan mal. Tetapi Francois mencari mutan itu untuk memeriksanya apakah itu Lana. Makhluk itu ternyata adalah mutan cumi-cumi yang hanya ingin makan beberapa ikan. Dan ketika dia menyadari bahwa dia sudah ditemukan, dia melemparkan sebuah kotak udang pada mereka sebelum lari. Dia terus melemparkan makanan acak pada Julia saat ia mengejar. Tetapi ini tidak cukup untuk menghentikan seorang petugas yang terlatih. Jadi Julia melompat padanya untuk menangkapnya. Francois melihat di bawah beberapa tampilan toko kelontong dan menemukan mutan lain yang tampak sangat ketakutan. Tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu polisi. Jumat berikutnya, Emile pergi ke pesta dan bersenang-senang. Teman-temannya kagum dengan pedang yang dibawa oleh seorang pria yang akan membuat presentasi di festival pertengahan musim panas yang akan datang. Tiba-tiba alkohol membuat Emile merasa sakit dan dia terjatuh dari kursinya. Malu dan malu, Emile melarikan diri melalui hutan, mendengar suara yang dibuat oleh mutan-mutan lainnya. Keesokan paginya, Emile terbangun di dekat danau ketika dia mendengar suara perahu motor yang lewat. Dia menemukan darah di mulutnya dan segera meludahkan sebelum pergi. Di rumahnya, dia bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan bulu, yang membuatnya menyadari bahwa dia memakan burung semalam. Setelah itu, Francois dan Emile mengabaikan pembatas yang ditinggalkan oleh polisi dan pergi ke hutan untuk mencari Lana. Emile bertanya kepada ayahnya bagaimana perasaannya ketika Lana mulai berubah. Dan Francois menjelaskan bahwa dia tidak pernah takut. Dia masih istrinya, hanya sedikit berbeda. Ketika malam tiba, mereka melanjutkan pencarian di mobil, berteriak melalui jendela sambil memutar lagu favorit Lana dengan volume penuh. Mereka akhirnya menghabiskan malam di mobil dan keesokan paginya, Emile menyadari kuku-kukunya sedang berubah lagi. Tiba-tiba anjingnya melarikan diri dan Emile mengikutinya, hanya untuk menemukan seorang anak kadal di atas pohon. Pada saat itu, pria burung dari awal menyerang Emile ke tanah dan mulai memukulnya dengan sayapnya sambil cakarnya melukai bahunya, membuatnya berdarah. Namun pria itu membeku ketika dia melihat mata Emile dan menyadari bahwa dia juga seorang mutan. Teriakan Emile membuat Francois berlari ke anaknya, meraihnya oleh lengan sambil meminta pria burung itu menjauh. Begitu mereka kembali di mobil, Francois mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke rumah sakit. Tetapi Emile menolak karena mereka akan menemukan kebenaran. Argumen mereka hampir menyebabkan mereka menabrak kuda. Tetapi Francois menghentikan mobil tepat pada waktunya dan mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di sekolah berkuda. Para polisi berada di sekitar dan Julia menjelaskan bahwa seorang mutan menyerang kuda-kuda. Jadi Francois menggunakan kesempatan ini untuk meminta tolong. Seorang perawat tentara akhirnya memberi Emile jahitan yang dia butuhkan dan mempercayai cerita bahwa anjingnya menggigit bahunya. Beberapa waktu kemudian selama kelas lab, Emile memperhatikan bahwa Nina memiliki kalung dengan bulu seperti yang dia muntahkan dan panik. Setelah kelas, Emile kesulitan mengendarai sepedanya karena perubahan tubuhnya dan Nina mencoba yang terbaik untuk tetap mendukung, bahkan mengundang Emile untuk berkumpul di rumahnya. Sambil menyiapkan camilan, Emile membuka kulkas dan menemukan seekor burung mati, jadi Nina menjelaskan bahwa dia menemukannya di depan pintu rumahnya setelah pesta dan mengambil bulunya untuk kalung. Emile menyadari bahwa dia tidak memakannya, dia meninggalkannya untuk Nina sebagai hadiah. Nina menyimpannya karena dia akan mendonasikannya sebagai makanan untuk mutan. Setelahnya, Emile masuk ke danau dan menangkap ikan dengan tangannya sendiri. dan dilihat oleh para tetangga. Kemudian dia mencari pria burung yang sedang mencoba untuk terbang dan terus jatuh di tanah berulang-ulang. Emile meninggalkan ikan untuknya dan belajar bahwa dia memanggil dirinya Fix karena dia tidak bisa mengingat nama aslinya. Melihat luka-luka Fix dari penerbangannya yang gagal, Emile menunjukkan padanya bahwa ada tempat yang lebih aman untuk berlatih dan membawa Fix ke danau. Setelah Emile menghapus semua cabang dari air untuk menghindari cedera lebih lanjut, Fix setuju untuk berlatih di sana. Pada malam hari, Emile mencoba untuk mengendarai sepedanya pulang tetapi terus jatuh, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya di hutan dan memberitahu ayahnya bahwa itu dicuri. Sementara itu di bar tempat Francois bekerja, dia menemukan bahwa pemilik telah membuat kaos anti-mutan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kemudian dia membawa sampah dan mendengar beberapa suara di halaman belakang ketika tiba-tiba dia ditangkap oleh mutan, yang mendorong Francois ke tanah.